Semua kepala sekolah di Melitopol sepakat mengundurkan diri. Hal itu dilakukan sebagai wujud protes lantaran tak mau bekerja sama dengan penjajah Rusia. Tak hanya itu, Wali Kota Melitopol Yvonne Federov juga meminta pejabat Wali Kota yang ditunjuk Rusia, Helena Danielenko, untuk tidak menyandra anak-anak Melitopol. Dikutip dari tribunews.com, Wali Kota Melitopol Yvonne Federov mengumumkan semua kepala sekolah di Melitopol telah menuliskan surat pengunduran diri. Hal ini diumumkan Federov melalui live streaming di laman Facebook pribadinya. Federov mengatakan pengunduran diri yang dilakukan oleh semua kepala sekolah di Melitopol merupakan bentuk aksi protes mereka. Pasalnya, semua kepala sekolah Melitopol tidak mau bekerja sama dengan penjajah Rusia. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Dewan Kota Melitopol Iryana Sheherbak sempat diculik oleh pasukan Rusia. Hal ini disebabkan Iryana Sheherbak tidak mau bekerja sama dengan Rusia. Dikutip dari Ukin Fromm, Federov juga meminta kepada Helena Danielenko untuk tidak menyandra anak-anak di Melitopol. Sebelumnya, mulai 1 April 2022, Rusia memaksa agar sekolah di Melitopol tetap berjalan. Namun, sekolah tersebut harus menerapkan kurikulum Rusia dan menggunakan bahasa Rusia. Jika para guru di Melitopol berkenan bekerja sama dengan Rusia, maka mereka akan dibayar dan diberi bonus namun dengan mata uang rubel Rusia. Perlu diketahui, Kepala Republik Donbass sempat meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan operasi khusus militer. Keputusan operasi khusus militer telah disetujui Putin sejak Kamis 24 Februari 2022. Rusia kembali menekankan jika mereka tidak ingin mengambil wilayah Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!